Intro Menu spesial enaknya Mantul hari ini. Ada baso malang yang sudah berjualan selama 33 tahun. Bebek gantung yang punya bumbu serundeng super nagi. Dan rice ball viral yang tersembunyi di dalam sebuah gang. Tahan ngilalunya ya Mantulers. Intro Aduh hujan-hujan gini Mantulers ini lagi dingin-dingin hujan-hujan pengennya tuh yang anget-anget gitu loh. Nah pas banget nih sekarang aku lagi on the way mau ke Bakwan Malang Caksu Kumis. Nah ini tuh udah sejak tahun 1990. Pastinya rasanya udah gak diragukan lagi dan ini aku mau cobain dulu nih. Yuk langsung aja ke depan. Wah mas. Mas ini restoran Jepang. Nah ini si masu. Siomai, siomai, tohu, atau agemong gaipar ke nanti si masu. Apa sih? Kok kayaknya aku pernah lihat deh kamu. Sebentar. Ya ampun. Kita udah lama gak kutamu. Ada amin kan? Mau? Mau? Apa mau makan apa? Aku mau yang aku mau semuanya dong. Mau semuanya dong. Nah ini ada tahu, siomai, sama baksonya juga. Baksonya, baksonya, kuahnya jangan lupa. Kamu cari apa sih? Nggak aduk dulu. Nah. Wow. Jago. Jago. Ini gorengnya hampir sendiri aja deh. Oh oke. Mau yang mana? Aku mau cobain semuanya. Ini apa? Ini cake-tian. Cake-tian. Oke. Ini somai goreng. Some goreng. Terus ini. Bakso goreng. Bakso goreng. Eh, aku juga mau deh. Mau makan. Eh, tunggu. Kamu payah dia. Eh. Gantian, gantian. Di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, ada tempat makan bakso malang yang sudah berjualan sejak tahun 1990 di Mantuler. Namanya Bakso Malang Cak Sukumis. Terletak di depan sebuah sekolah dengan bangunan yang terbilang sederhana, bakso malang ini selalu ramai. Memiliki konsep self-service, mantulers yang datang ke sini bisa memilih dan mengambil sendiri isian bakso yang mau mantulers nikmati. Dengan harga mulai dari 5.000 rupiah aja, mantulers sudah bisa menikmati gurunya bakso malang ini. Ada cake-tian goreng, siomai goreng, bakso goreng, siomai kukus, dan tentunya si bintang utamanya ini nih, bakso. Aduh re, jadi lapar ya re. Terima kasih. Nah, besok-besok. Aduh, besar banget ya ini. Aduh. Nah, bakso-nya ada siomainya. Nah. Kayaknya bakso-nya dulu deh. Iya, bakso-nya dulu deh. Baksonya dulu deh, biar lebih off. Enak banget ya, gurih banget. Dan ini ya. Apanya yang gurih? Dagingnya. Dan ini. Daging bakso-nya degri banget. Terus yang pakai kuah kan. Jadi ini bisa jadi luas gitu. Rasanya sampai ujung-ujung ngurut-ngurut aku gitu. Nah, kita kode-kode ya. Bisa gak ya? Bisa. Bisa. Langsung. Lekat. Panas banget. Buset. Bisa ngomong? Rasa bahagia. Rasa bahagia. Ini beneran enak banget yang tahunya. Jadi gorengannya itu kan ada piringnya ada dua. Yang satu buat ngeracik sambal. Cocolan, cocolan. Ini. Ya. Emang ini khas Malang? Ya, namanya kan bakso bawan Malang ya. Gini. Nah, ini. Udah ya, udah ya. Kecap, kecap. Udah, udah. Udah, aduk. Keringannya dicocolin. Work, work. Nah. Udah jadi orang Malang dia. Ayolah. Cak kenta. Tiga. Dua. Sat. Nah, sisanya cemplungin. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak pedes. Enggak pedes. Lagi, lagi. Enak, enak. Bentar. Aduk, aduk. Coba deh. Aku pakai kuah. Tambah ini. Nah. Maka enaknya. Pas banget ini. Enak. Manis, bodas. Aslinya cikit. Aslinya cikit. Ada enggak nasi? Enak. Nasi. Susi. Susi. Eh, Malang ini susi. Eh, ini lontonnya beda. Jadi, orang Malang itu kalau makan basuh enggak pakai nasi. Pakai susi. Pakai susi. Pakai susi. Lontongnya dimandikan yuk. Iya, lontongnya dimandikan ya. Iya. Iya. ini kalau gak makan aku yang makan eh jangan dong jangan-jangan aku mau makan aku mau makan aku mau makan potong dua nih kayaknya nih besar banget soalnya tuh ya kita potong terus nah oke pusat muat tuh wow kalau bisa wah ini bisa tuh sulap rasa tahunya tetap ada baksonya tetap ada terpaduannya ini loh jadi kalau misalnya digabung ini pas banget kuanya simpel banget yes ini cuma campur sama daun seledri sama bawang goreng aja udah nikmat banget beneran baksonya enak banget aku selama kuahku baksonya nih mantulus langsung aja nggak pakai basah-basih muruncurku mulut dengan sempurna kuahnya yang bermindang gurih bikin aku ngesebar pengen nyuruput semuanya langsung dari mangkuk dan ini yang paling unik makan baksonya pakai lontong isi nggak lupa aku cocok dulu nih ikut campuran sambar yang tadi udah aku racik nyom lumbut banget siomainya juga umpuk banget ikannya tuh aku rasa tapi nggak amis berarti tandanya fresh nih mantulers aduh mantulers pas aku belah kekian gorengnya ini plafi banget nggak keras sama sekali apalagi begitu aku cocok keracikan sambelnya beuh rasanya tuh nyatu banget di mulut aku masukin kekiannya ke kuah juga dan rasanya bikin lidah bergoyang lontongnya juga padat banget nih mantulers cocok banget dinikmatin sama kuah bakso tapi bener ini enak banget dah apalagi ini gorengannya coba deh ini sih bakso nya semuanya oh semuanya plafi ya coba ya ini sml semua gorengannya dalamnya lumut luarnya garing gitu lumut-lumut udah kami udah lama jadi aku jual lagi ya iya iya bener enak banget ya enaknya mantul mantap betul jadi Ines kaget hari ini tuh tukang bebek ini kan bebek iya bukan katanya bebek yang enaknya di sini eh ini nih bebek gantung iya kan oh ini coba lihat nih di gantung eh awas sini mobilnya enggak 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 begitu enggak banyak Banteler jangan kaget ya ngeliat deretan bebek yang digantung karena rumah makan ini memang memiliki menu mandalan bebek yang bisa diolah dengan cara digoreng atau dibakar lihat deh rempah yang digunakan untuk menggoreng bebeknya apalagi bawang putih utuh ini mantuler yang bikin bebek gorengnya tambah nikmat dan gurih di sini kenta dan Ines mau menikmati seekor bebek goreng utuh dengan ukuran jumbo ayam bakar dan sopiga tempatnya sih memang agak nyempil sedikit mantuler tapi tetap enggak menghalangi kenta dan Ines untuk makan siang di sini yuk langsung aja mantuler tempatnya emang ini bebek besar kayak gini coba lihat nih gini nih nah wooooooow wah dia juga ngadep sini emang satu ekor ya iya ada separanya ini tuh ada ini juga apa namanya ada puyuh puyuh goreng puyuh 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 goreng jadi ini aku nyaku ya oke itu punya kamu ya nah jangan lupa yang tadian ini bumbu bumbunya ya nah gak gini nih nah ya kak ya gak mungkin gak enak ya ini beneran enak pasti enak nah dagingnya ini cuma ini aja udah enak tapi ini banyak bumbu bumbunya ya nah ini pakai enak tuh aduh 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 awas nanti gak jatuh aku gak bisa nahan loh cuci banget ini oh iya bebek juga bahagia si masaknya jadi makanannya enak coba wow wow ah disini coba lihat deh cuci banget ini wooooooow gak ini aku tahu ini yang paling gak pedas ya banyakannya kasih nasi makannya nah gini ya nah udah langsung merah ameng ah ah coba yang itu yang gede ken pakai nasi ya ken baik baik pipi lu pedas tuh pipi lu hmm eh ah gak 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 ah 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 nasi nabi nasi nasi eh i ti nah i Gak! Makan aja gak papa? Oke! Tapi, Nets, pertama makan gak? Carurut apa ikan boyong? He? Kalo puyuh goreng ini aku peras sekali. Nah ini kedua kalinya dari aku udah lama banget gak makannya. Ini juga ada tabur-taburannya ya. Oh taburannya juga ada ya? Ada dong tuh dikasih banyak. Emang ini bener-bener enak banget ini? Nah kalo ini versi kecilnya ya. Jadi ini sesuai badannya gitu. Iya. Dikasih sesuai banget. Waduh langsung copot dong dia. Ini sama bumbu-bumbu saya rundeng ya. Gebet! Iya kan? Ini anak banget. Ini ada bawang-bawang putihnya. Bumbunya ini tuh dia lebih ke bawang putih. Terus dicampur sama dagingnya ini. Ini perpaduannya enak banget. Iya. Nasi itu kan agak-agak manis ya. Jadi manis ketemu asin tuh bumb! Mungkin ini goreng bawang putih ini dulu kan? Iya betul. Jadi minyaknya udah ada rasa gitu. Minyaknya enak. Betul. Iya sebenernya ini tanpa sambal pun udah enak. Tapi kalo pake sambal lebih enak. Aku yang ngambilin ya. Ini bu. Udah udah. Udah deh. Oke deh kalo kayak gitu. Iya. Oh gini aja gini. Iya 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 paham. Biar disatuin ya. Ini kita pake sambal hijaunya. Nggak jahat. Nggak jahat. Tuh hijaunya tuh. Ya kan? Tuh. Kita santep langsung ya. Nggak pedes. Samanya segar banget. Ya emang segar tapi pedes nggak? Tidak. Oh oke. Ini deh. Iya ini. Nah justru aku penasaran sama ini. Harus ini ya. Harus ini. Ini tuh sambal bawang. Kelihatan tuh merahku. Tuh merahnya keliatan tuh. Ini tingkatannya lebih pedes daripada yang sambal hijau. Iya samanya. Tapi nggak sepedes yang Kenta tadi gitu kan? Itu dia lebih pedes sama Kenta tadi. Karena kan bertumpuk-tumpuk tuh. Apalagi tuh. Oh gitu kan. Sape ukuran tangannya emang kecil. Coba aku mundoannya. Tapi ini tutup dulu ya. Ini cabenya ya. Kenapa? Takut disuruh kasih. Tapi lebih nikmat kalo pake cabe loh. Nggak. Ini pake ini aja nggak apa-apa ya. Nggak cocok. Masa? Bentar coba dulu. Ini dulu. Original dulu ya. Oke oke. Mundoan. Mundoan. Tulap. Jangan dong. Bisa. Jangan dong tapi hilang. Eh bundungan tuh tempe. Tempe? Tempe di goreng tepung. Tapi nggak boleh sambil sampai garing gitu Ken. Ini coba ini cocor ini ya. Nah. Oh. Nggak dong. Nah. Nah. Enak banget ini. Eh bundungan tuh makanan gimana? Purwakerto. 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 Nemoto. Hahaha. Emang ini enak banget ini. Ini juga ada karedok. Tau nggak kan karedok. Karedok. Ya tau. Temanya kardugan tuh kan. Ya. Temanya kado-kado. Keluarga mana? Ya itu kembarannya. Ya temennya. Bentar bentar bentar. Itu dia ada sayuran. Ini ada emping. Ini seninya ini banyak banget tuh. Tapi ini banyakkan bumbu ya ini? Emang bumbunya harus banyak. Betul. Jadi sayurannya mentah tuh. Emang mentah? Sayurannya mentah. Oh. Ini sayurannya mentah. Nah. Nah ini seninya nih. Bukan. Kalau aku coba pakai nasi. Nah. Emang karena aku bisa pakai nasi? Ya bisa lah. Bisa ya? Apa lu pakai nasi juga bisa. Oh manis enak. Ya. Rasa kacanya ya. Coba aku pakai nasi ini. Oh pakai nasi nih. Sekarang aku yang pakai nasi ya. Ini sudah mulai kayak kenta ya. Apa-apa pakai nasi kan? Bentar ya. Hari itu kita ada pedasnya ya. Iya. Ini jago sumbuni pedasnya. Hahaha. Coba lihat daging iganya nih. Mantulas. Umpuk banget. Saking umpuknya. Dagingnya lepas sendiri dari turannya. Gini nih mantulas. Gini nih mantulas. Cara nikmatin sop yang enak ala aku. Nasinya dicurupin ke mangkok sop. Terus langsung deh. Kita nikmatin lezatnya nasi putih yang dicampur kuah sop. Isi sopnya juga lengkap. Ada wortel, kentang, seledri, dan daun bawang juga. Ini saja sampai mempendiat aku makan. Hehehe. Mantulers. Ini bumbu ayam bakarnya meresap banget. Ayamnya juga empuk dan bener-bener matang. Rasa manis dari kecap dan asin dari bumbunya juga mantul. Ayam ini dibakar dengan sempurna. Karena aroma smoky-nya berasa banget pas masuk mulut. Terus pas dikunyah juga empuk. Saking empuknya sampai bikin lupa ngunyah dan pengen langsung telen aja. Hehehe. Jadi disini itu nama daerahnya BKT ya. BKT dari Jakarta Timur. Nah ini bebeknya segar. Terus minyaknya juga segar juga. Minyaknya udah ada rasa enak banget. Ini bumbunya bener-bener enak. Sampai bener-bener makan kulitnya juga. Tapi bener-bener ini terima kasih bebek. Terima kasih ayam. Terima kasih sihur. Ini semua enak banget. Terima kasih banyak ya. Bebes. Iya bener banget enaknya. Mantul. Mantap betul. Tadi kita udah lewat sini ya. Udah ini tembok yang sama kayak tadi. Nanti rumahnya juga sama. Iya ternyata ini gak ada jalannya di sana ya. Terus siapa yang kita kesih? Gak tau. Cari apa sih? Cari resto. Resto apaan? Eh ini. Bener kan ini? Bener kan? Terus dimana? Oh disitu. Yuk ikut aja ikut. Mana sih? Eh bener? Bener gak? Yang ini bukan? Ini? Next kitchen. Iya disini. Bener ya? Oh finally ketemu. Kok nanti kayak rumah? Yaudah aku cek dulu kali ya. Iya silahkan silahkan. Oke. Aku emang artis kan jadi jangan maru-maru gitu. Permisi. Eh bener gak? Coba. Bentar aku yang lihat dulu. Eh kamu? Kok tiba-tiba kamu berani? Ah 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 ah. Ken tak? Ken tak? Ken tak? Gak gitu konsepnya Ken tak? Udah yang ke sini gitu. Yo kalo aku juga tadi ngapain? Oh ikut aku ya? Ikut, tadi keikut kayak langsung ketarik gitu loh. Terus kamu lagi ngapain? Aku punya di sini. Oh iya punya. Oh iya punya. Oh iya punya sini. Oh iya punya sini. Adeni aku ini. Kaukasana apa kabar ade? Mirim Kenapa yang bikin leser disini? Emang susah ya? Kita yang carinya Iya, kita tarinya susah carinya Biar makin lapar gitu ya Iya, biar capek dulu nyampe sini Iya, jadi kita yang makannya Ini rekomendasinya apa? Jadi kita disini ada pasta sama rice ball Kita yang pesan dua-duanya aja deh Ya kan? Boleh, boleh Makasih ya, tutup ya Makasih Iya, iya lokasi ketiga hari ini nyarinya emang susah nih Mantulers Tapi tenang, enaknya Mantul akan kasih alamat lengkap supaya Mantulers gak ngasar Kenta dan Ines lagi nyari sebuah rumah makan yang katanya punya menu rice ball enak yang beda dari yang lain Walaupun pas ketemu lebih seperti rumah ya daripada rumah makan Chicken Creamy Mushroom ini nih yang dicari Kenta dan Fettuccine Carbonara ini yang dicari Ines Katanya kedua makanan ini punya perpaduan antara resep rumahan dan resep Itali nih Mantulers Apalagi dengan harga mulai dari 20 ribuan aja Mantulers udah bisa menikmati makanan lezat yang ada disini Yuk ah langsung aja kita meluncur Nah ini aku pesannya rice ball jadi ini chicken creamy mushroom Kalau aku ini aku pesan Fettuccine Carbonara Terus ada ini ya harus gini kan Iya dong Harus fresh dulu Wuuu Wuuu Nah biasa nih kalau mushroom sauce itu putih kan Iya putih Ini yang agak pink nih cocok sama lambut aku Nah kapol Coba ya Oh my god Enak banget sih ini Hmm mushroomnya Hmm Sos mushroomnya Benerlah enak banget ini Apa aja cocok Ayam, nyaki, maksa juga pasti cocok Eh tau aku rice ball itu dari jepan ya? Enggak lah Di jepan juga ada banyak kan rice ballnya Iya 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 Orang jepan juga kaget bener enak banget Rice ballnya dibikin senak gitu Iya Aduh Ini pasti laku Di jepan laku Laku pasti Hmm Aku dari tadi tuh udah nelenudah gitu kan Mange Ya mau Ya boleh silahkan Coba nih Wow Ini krimnya penuh banget tuh Di depan, belakang, kiri, kanan semua ada krimnya ya Penuh Oke ini kita cobain Original dulu Tanpa sosis Enak banget Bentar ini ada mulutnya ada Ada mulutnya ada lah Kalau nggak ada gimana nih Ada Hahaha 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 Naman nggak? Naman ya? Lawak, lawak Hahaha Mantas belum punya pacar Hahaha Terus ini ada sosisnya Kita campur dulu ya Sosisnya kayaknya udah dipan sama butter gitu ya Tapi ini rasanya ini ada keju, butter, atau telur? Keju, butter ini udah pasti Ini tuh kayak burihnya gitu loh Aku sampe hmmm terus pokoknya Oh 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 Eh, ini boleh nggak? Black. 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 Waaah Bisnis bisa keluar Hahaha Atau udah bisa apa nggak eh Gila Hahaha Panjang banget Pusat Spaghetti agrio oleo ini dimasaknya pas mantelas Benar-benar ardente Potongan smoked beefnya juga banyak Bawang putihnya kurasa banget Aroma pasirnya juga semakin memperkaya rasa spaghetti ini Benar-benar cocok sama lidah Indonesia nih mantelas Asin dan gurinya dapat banget Sesuai namanya rasa nasinya emang beneran gurih banget loh mantelas Sambal matanya ini loh Aduh wangi banget Terasinya berasa aroma serai dan daun jeruknya juga kuat tapi pas Gak berlebihan Ayamnya crispy, empuk dan juicy banget Tepungnya juga gak ketebelan Jadi pas dimakan tuh ada sensasi keriuk dan lembut Gimana? Udah keneng banget aku Tenang banget ini Aduh Tapi emang bener kan? Aku yang gak salah pilih kan? Gak salah pilih sama sekali Ini walaupun yang carinya susah tapi makanannya enak banget bener Worth Iya kan? Worth banget ini Aku tadi makan di Leisborkan, ini orang Jepan juga kaget Ini yang tadi makan pasta, pasta juga orang ikannya kaget Iya enak banget bener Ines, aku hari ini lama-lama shooting bareng sama kamu Aku jadi penyanyang Aku jadi penyanyang Tapi hati aku masih kosong Oh gitu Mudah enggak? Berikan sama aku Eh 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 Hmm enaknya mantuk Mantap betul Kok yang belum jawab? Hahaha Kok mau kemana? Sampai jumpa 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 Sampai jumpa